Film ini mengisahkan penjara Thailand yang mengerikan. Para tahanan tidak memiliki tempat tidur. Puluhan orang berdesakan tidur di hari yang panas. Semua bau badan para tahanan bercampur. Di saat tahanan lain tidur, seorang pria mendapati tahanan di sebelahnya. Sudah meninggal. Tapi pria itu sama sekali tidak terkejut. Dia berbalik dan melanjutkan tidurnya. Di penjara itu, kematian sudah menjadi hal biasa. Bahkan para sipir penjara tidak menyelidikinya. Mereka hanya menangani jenazahnya. Semakin mencolok penampilannya, semakin menarik perhatian tahanan lainnya. Menjadi satu-satunya tahanan berkulit putih. Membuat pria itu sering diganggu tahanan lainnya. Saat mengambil air minum, seseorang sengaja mendorong dia dari belakang. Lalu pria itu berkelahi dengannya. Hingga dia harus menerima hukuman. Dia harus dikunci ke sel kecil. Dan membuatnya harus jongkok selama 3 hari. Setelah keluar, dia kembali ke sel penjara. Penjara di dalam penjara. Penjara itu tertutup. Itulah yang membunuh banyak tahanan. Lalu tersisa pria berkulit putih bersama pria kurus. Yang tidak bertato di sel itu. Saat ada tahanan baru, tahanan lainnya akan melakukan ritual penyambutan. Para tahanan bertato itu mengelilingi pria itu. Mereka menyudutkannya. Mereka menyuruhnya push up. Tapi pria itu tidak terlalu buruk. Dibandingkan pria kurus tadi. Hari berikutnya, pria kurus itu ditemukan gantung diri. Para sipir menangani jenazah lagi. Mereka bersikap biasa saja. Seperti itu bukan manusia. Salah satu tahanan menatap pria kulit putih tadi. Seolah mengatakan, bahwa selanjutnya giliran pria itu. Lalu suatu malam, pria itu selalu menjadi sakit. Keesokan harinya dia pergi ke rumah sakit. Untuk meminta obat. Tapi penjaga penjara berkata, bahwa obat di sana hanya gratis. Untuk orang yang tidak berkulit putih. Menghadapi diskriminasi ini, pria itu tidak mampu mengendalikan diri. Dia membuat kekacauan. Dan menggigit leher salah satu sipir. Seperti binatang buas. Tapi setelah itu dia pasti dihukum. Sipir lainnya menangkapnya. Memukul serta menginjaknya. Hingga dia terluka. Lalu dia dilempar ke sel yang tidak ada tahanannya. Entah sudah berapa lama, pria itu dihukum. Sampai dia dirantai. Lalu dia dibawa kembali ke sel tahanan bertato. Karena insidennya sebelumnya, para tahanan mulai takut padanya. Tidak ada lagi yang mengganggunya. Agar dia tidak mengalami gangguan lain lagi, pria itu harus mengikuti tahanan di sel itu. Bersenang-senang sepanjang hari. Suatu ketika, tiga tahanan bekerja sama. Menggapai kipas angin. Dan mengambil salah satu daun kipasnya. Mereka tidak melakukannya untuk merusak. Tapi untuk membunuh. Dua jam kemudian, sirine polisi berbunyi. Sipir membangunkan semua tahanan. Waktunya ke halaman, tapi mereka harus dicek lebih dulu. Karena, tiba-tiba tiga sipir ditemukan tewas. Senjata pembunuhnya adalah daun kipas. Sipir lainnya tidak dapat menemukan pembunuhnya. Lalu mereka menangkap satu tahanan, yang merupakan seorang pengguna narkoba. Kemudian dari pengeras suara, terdengar suara tahanan itu dipukuli. Para sipir memberi peringatan kepada tahanan. Kemudian, seorang sipir membawa pria kulit putih ke satu sel. Dia mengetahui bahwa pria itu seorang pecandu narkoba, yang belajar tinju. Jadi mereka menggunakan narkoba untuk membuatnya ketagihan. Lalu pria itu dikunci di sel itu. Sipir itu mengatakan, bahwa pria itu harus membunuh dua tahanan. Pria itu kesal. Di mana hati nuranimu? Sipir itu berhasil, membuat pria itu menderita. Lama-lama pria itu menjadi, tidak tahan dengan kecanduan dalam tubuhnya. Lalu dia mencari dua tahanan, dan dihajarnya sampai tewas. Setelah sadar, pria itu sangat menyesal. Tidak boleh terus seperti ini. Pada malam hari, dia mengeluarkan pisau. Pria itu mengarahkan pisau ke tangan kanannya. Dia memotong pergelangan tangannya. Untungnya tahanan di sebelahnya tahu. Dia menyelamatkan pria itu. Sayang sekali, pria itu gagal bunuh diri. Dia bertekad untuk tidak menyerah lagi. Dia dirantai lagi. Pria berkulit putih itu mulai latihan bela diri. Kemudian, pada pagi hari, tim tinju penjara sedang berlari. Pria berkulit putih itu memperhatikannya. Dia memutuskan bergabung dengan tim itu. Pada hari pertamanya, dia datang ke aula tempat berlatih tinju. Tapi dia tidak diperbolehkan bergabung. Pelatih tinju menutup pintu aula itu. Pria itu pergi ke toko penjara. Untuk mengutang satu slot rokok. Rokok itu menjadi sogokan. Agar dia bisa bergabung dengan tim tinju itu. Tapi pelatih tinju tidak mau melatihnya. Dia justru membawa satu petinju hebat. Untuk melawan pria itu. Dan membuatnya berhenti. Pria itu terpaksa masuk kering. Dan dia ditinju habis-habisan. Dia kembali kesel dengan hidung bengkak dan memar di wajah. Para tahanan melihatnya kalah bertinju. Mereka semua tertawa meremehkan dia. Itu menjatuhkan nama pria itu. Tidak ada yang akan mengakuinya di penjara itu. Pria itu terus berlatih. Tanpa pelatih. Dia terus memukul samsak. Dengan tekun. Itu menarik perhatian petinju lainnya. Saat istirahat, semua petinju membicarakan pria itu. Bahkan sang pelatih pun terkesan. Dan mulai mengajarinya. Pria itu diajar untuk melihat dulu sebelum meninju. Agar tidak membuang energinya. Setelah berlatih teknik tinju, sekarang teknik mengunci lawan. Itu lebih sulit daripada meninju. Lebih membutuhkan banyak kekuatan. Pria itu terjatuh di lantai untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya dia kalah. Cukup berat. Sekarang dia masuk ke pertandingan keduanya. Dia kembali melawan petinju yang mengalahkannya tadi. Saat bertanding, telinganya terluka. Dan mengeluarkan banyak darah. Tapi lawannya tidak terluka. Pertandingan pun berlanjut. Lawannya menyerangnya. Tapi dia berhasil melindungi dirinya. Lalu dia mulai menyerang balik. Tapi sayang, pukulan keduanya berhasil dihindari lawan. Lawan melakukan serangan balik. Bahkan lawannya memukul punggungnya. Lalu wasit menghentikannya. Sekarang mata pria itu bengkak. Pertandingan kembali dilanjutkan. Pria itu semakin kebal pukulan. Dia menyerang lawannya berulang kali. Pria itu mendorong lawannya ke pinggir ring. Dan dia memberikan dua pukulan terakhir. Dan lawannya jatuh tidak sadarkan diri. Dalam pertandingan tinju keduanya itu. Pria itu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Semua tahanan bersorak untuk kemenangannya. Bahkan para sipir juga ikut bertepuk tangan. Salah satu sipir memberinya kesempatan. Berpartisipasi dalam Liga Penjara 2 bulan mendatang. Dia akan menjadi. Pria kulit putih pertama yang bertarung di penjara. Sipir berjanji akan memberinya hadiah. Pindah ke sel yang lebih baik. Sebelum berangkat. Para tahanan menatapnya. Awalnya mereka menertawakannya. Tapi sekarang mereka menghargainya. Mulai saat itu. Pria itu berlatih lebih keras. Dengan latihan yang khusus. Setelah latihan. Seseorang akan memijatnya. Pria itu terus berlatih. Dia terus mempelajari teknik-teknik dari si pelatih. Salah satunya membalikan badan. Pria itu berusaha keras. Dalam pelatihan pertandingan. Dia mulai kecanduan narkoba. Pria itu kehilangan akal dan mengalahkan lawan latihannya. Lalu pria itu dibawa oleh sipir. Dia dimasukkan ke sel terpisah. Setelah melampiaskan amarahnya ke tembok. Pria itu perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berjanji tidak akan dikendalikan oleh narkoba lagi. Karena dia akan kehilangan kesempatan untuk hidup. Satu minggu kemudian. Dia kembali ke tempat latihan tinju. Pria itu meminta maaf dengan tulus. Petinju yang kalah pun memaafkannya. Latihannya berlanjut. Dia berlatih terlalu keras. Tiba-tiba pria berkulit putih itu berlari ke toilet. Dia memuntahkan banyak darah. Lalu jatuh ke tanah. Setelah diperiksa. Rupanya organ dalamnya banyak yang rusak. Terutama pinggang kirinya. Dia tidak bisa mengikuti pertandingan tinju lagi. Tapi dia justru tetap datang ke aula latihan. Dia tidak menyerah. Tidak lama lagi liga penjara itu tiba. Pria itu sedang dalam perjalanan. Pergi ke penjara lain. Ada satu petinju. Yang akan menjadi lawan terberat pria itu. Setelah keduanya mencoba mengenali gerakan lawannya. Mereka pun mulai bertarung hebat. Pria itu berhasil dijatuhkan. Lalu lawannya menendang pinggangnya. Cedera pinggang kirinya pun bertambah sakit. Membuatnya sangat menderita. Tapi dia tetap memaksa berdiri. Lawannya mengetahui kelemahannya. Dia terus menendang pinggang kiri pria itu. Pria berkulit putih itu hanya bisa memeluk erat lawannya. Untuk menunda waktu. Akhirnya sesi pertama selesai. Pria itu memiliki kesempatan untuk bernapas. Tapi lawannya tiba-tiba menyerangnya. Pelanggaran ini membuat penonton heboh. Pelatih pria itu marah. Tapi pertandingan tinju penjara memang. Tidak seketat aturan pertandingan biasanya. Pria itu harus tetap melanjutkan pertandingan. Sesi kedua dimulai. Lawan terus menyerang pria itu. Dia menendang pinggang kiri pria itu. Lalu memukulnya tiga kali. Sang lawan bingung. Karena pria itu tidak melawan. Dan itulah triknya. Dia mencari kesempatan untuk membalas lawannya. Lawannya jatuh. Dan tidak bergerak. Kemenangan pria itu begitu cepat. Penonton bersorek atas kemenangannya. Belum sempat pria itu merayakan kemenangannya. Dia langsung muntah darah dan jatuh pingsan. Saat pria itu sadar. Dia sudah di rumah sakit. Dia keluar dari ruangannya. Dia mendapati tidak ada satupun sipir yang menjaga dirinya. Dia sadar. Bahwa ini kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu keluar dari rumah sakit seperti pasien biasa. Dia berhasil keluar dengan mudah. Dia menyeberangi jalanan. Di tengah perjalanan. Dia berhenti. Dia kembali berpikir. Bahwa dia pasti akan kembali menjadi dirinya yang lama. Dan pasti berakhir lagi di penjara. Jadi saat kebebasan sementara sudah di depan mata. Dia memilih kembali. Akhirnya dia kembali ke rumah sakit. Lalu pria itu dibawa kembali ke penjara. Tidak lama, seseorang mengunjunginya di penjara. Ayahnya datang menemuinya. Saat itu, pria itu sadar bahwa pilihannya benar. Cerita ini diadaptasi dari kisah nyata. Peran ayahnya dalam film itu. Diperankan oleh Billy Moore. Anaknya adalah seorang gangster. Yang menjadi pecandu narkoba di Thailand. Dan memiliki senjata api secara ilegal. Pada akhirnya anaknya ditangkap. Hidup anaknya seharusnya seperti tahanan lainnya. Yang mati membusuk di penjara. Tapi pria berkulit putih itu mengambil kesempatan. Dia berusaha keras untuk berubah. Setelah 3 tahun dia dibebaskan dan memulai hidup yang benar. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.